selamat menikmati mengadakan cooking class akan tetapi sayang sekali kita tidak bisa mengadakan cooking class seperti tahun-tahun yang lalu ya, kita tidak bisa memasak bersama-sama seperti tahun-tahun lalu, akan tetapi kita melaksanakannya melalui online tapi tidak apa-apa, itu tidak mematahkan semangat kita semua untuk memasak bersama oke, jadi disini nanti ada dua narasumber yang sangat cantik yaitu Bu Gilus dan juga Bu Ami oke, yang pertama acara yang pertama yaitu kesambutan yang akan ditemukan Ibu Beti Ratno Wardani kepada Ibu Beti Ratno Wardani kami berkembang selamat siang anak-anak salam sejahtera bagi kita semua seperti yang dikatakan oleh protokol tadi bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran cooking class di dalam pelaksanaan pembelajaran di semester 1 walaupun anak-anak belajar di rumah masing-masing tetapi kegiatan tetap berjalan ingat anak-anak dalam pembelajaran pagi ini anak-anak harus memperhatikan yang nanti akan disampaikan oleh chef kita yang akan menyampaikan nanti dan ingat tetap menjaga protokol kesehatan pakai masker cuti tangan dan jaga jarak kalau anak-anak saat ini bersamaan dengan teman-temannya dan pada siang hari ini kami menyerahkan pembelajaran cooking class pada beliau yang akan menyampaikannya demikian yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi anak-anak cermati pelajari dan nanti laksanakan sesuai dengan apa yang kamu lihat dan kamu saksikan pada pagi hari ini terima kasih waktu saya kembalikan kembali oke terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Peti Retno Wardani oke langsung saja kita melaksanakan cooking class online pada siang hari ini ya langsung saja kita panggil dua chef kita yang sangat cantik dan ahli oke yang pertama kita panggil ada Ibu Ani silahkan Bani oke halo Bani gimana kabarnya pada siang hari ini luar biasa alhamdulillah sehat ya Bani ya tetap cekan kesehatan dan merahkan protokol kesehatan yes sehat dan tetap semangat oke semangat oke yang kedua kita panggil chef berikutnya ada Ibu Hilus oke yeay oke halo Mui Hilus selamat pagi eh sorry selamat siang selamat siang sampai lupa sayang gimana kabarnya Mui Hilus pada siang hari ini baik alhamdulillah baik ya oke saya ini junggu ini ini hari ini mau masak apa ya ini ya saya soalnya belum tahu apa masak sayur asam apa sayur rodeng ini oke untuk pagi siang hari ini kita mau kasih tahu untuk anak-anak semua yang ada di rumah saya hello untuk anak-anak halo semuanya selamat siang untuk siang hari ini kita mau belajar untuk bikin satu jajanan tradisional oke kalau anak-anak biasanya suka makannya pizza burger ya kan kebarat-baratan siang hari ini kita mau belajar yang tradisional kita mau jadi anak-anak yang cinta makanan siang hari ini siang hari ini siang hari ini kita mau bikin jajanan yang namanya pukis oke 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 saya juga bisa belajar biasanya saya beli terus saya juga belum bisa nanti saya sambil lihat tidak apa-apa nanti saya ajarin kalau sudah oke luar biasa oke jadi hari ini kita mau kue pukis dan apa lagi minumannya nanti untuk pelengkap minuman kita juga mau bikin minuman yang sehat buat anak-anak yang tidak mengandung soda tapi sehat untuk anak-anak kita mau bikin milk tea milk tea dengan varian rasa ada yang ori ada yang strawberry ataupun yang coklat biasanya anak-anak suka seperti itu ya oke untuk yang sekarang kayaknya kita langsung lanjut untuk yang pukis dulu bu sebentar bu soalnya saya mau beri challenge buat anak-anak dulu oh gitu oke jadi gini anak-anak ya nanti silahkan pembuatan kukis ini disimak baik-baik dan nanti kami juga mengadakan lomba lomba apa? lomba membuat kukis dan juga apa tadi wari milk tea minuman milk tea nanti kita akan mengadakan lomba itu nah tapi lomba ini sifatnya tidak wajib ya anak-anak bagi yang ingin mengikuti silahkan nanti gimana caranya? caranya nanti silahkan mengirim video cara membuat kukis dan juga milk tea di rumah ya bisa dibantu sama mama nah bisa dikirim di grup begitu ya dan juga hasilnya hasilnya juga bisa dikirim di sekolah dan nanti akan dicipi oleh siapa ya dicipi oleh siapa ini ya bu yang punya rasa oh ya siapa? oh yang dicipi bu Ani atau bu Ani? oke oh dicipi oleh ibu kepala sekolah kita ya ayahnya lebih semarang kalau diincip bareng-bareng ya oh ya bareng-bareng lebih itu bu ya rame-rame asik oke jadi nanti akan ditentukan 3 juara juara 1, 2, 3 dan akan mendapatkan hadiah dari sekolah ya kira-kira hadiahnya apa ya bu ya? 1 unit apa ya? mungkin bisa lemari es oh lemari es 2 pintu atas bawah lemarinya gak ada adanya es oke lemarinya di rumah lemarinya di rumah masing-masing ya oke jadi hadiahnya ada pokoknya dan bagian anak yang mengikuti tapi belum beruntung nanti akan mendapatkan mendapatkan sertifikat nah nanti ya bu Rahma ya mendapatkan sertifikat dari sekolah oke jadi nanti mis tunggu videonya ya bagian mengikuti lomba oke oke sekarang langsung saja kita mulai oke saya mau tanya dulu ini kira-kira bahan-bahannya apa saja ini Bu Ani? ini bahan-bahannya harusnya yang ahli oh iya mau jelaskan oh iya mau builus dijelaskan ada telur ada apa ini ya terima kasih Bu Zepty dan Bu Ani sebelum kita akan memulai untuk membuat kue tradisional yang namanya PUKIS dan PUKIS bahannya kita buat satu resep saja ya satu resep banyak 2 telur ya 2 budi telur 150 gram gula pasir 50 gram tepung cakra ini ada 2 macam kita menggunakan 2 macam tepung yang pertama ini 50 gram tepung cakra dan yang ini adalah 200 gram tepung segitiga biru oke kemudian ini ada margarin yang sudah dicairkan boleh pakai rum butter boleh pakai margarin sebesar 100 gram 100 gram margarin kemudian ini 1 sendok teh kernipan ya pengembang untuk pengembang 1 saset susu cair terus 350 ml santan santan kita nanti juga bisa memberi topping di atas kukis ya bisa pakai apa ini keju maupun joko jip terserah anak-anak mau pakai atasnya kacang mau diberi misis nah itu selera ya selera biasanya anak-anak suka ini suka keju coklat gitu gimana kita mulai aja ya oke silahkan disiapkan margarin margarin ini untuk mengoles cetakan ini langsung saya buka ya bu belum belum yang pertama kali yang pertama kali kita campur dulu tepungnya ya tepungnya kita campur dulu tepungnya diaduk ini dicampur dulu apa itu ya ini dua tepung ini dicampur oh tepung ya kemudian diberi pernipan dicampur selanjutnya diaduk ya diaduk sampai rata kemudian disisihkan disisihkan dulu karena ini nanti oke ditaruh dimana ini bu disini oke yang selanjutnya kita akan mengocok ya gula dan telur oke telurnya bu Ani silahkan diceplokkan kita akan kocok gula dan telur ini sampai mengembangnya kita kenakan mixer semangat jangan lupa untuk pemakaian mixernya jangan langsung di speed atau kecepatan yang itu harus perlahan dan dari kecepatan yang terendah terlebih dahulu kalau sudah agak tercampur bisa ditambahkan speednya seperti itu terus dan patinya ini nanti dikocok sampai mengembang sampai berwarna putih tapi kalau langsung speednya keras itu gimana atau kalau keluar-keluar itu atau gimana bukan karena kita juga harus perhitungan ini mesin jadi memang ada step-stepnya mungkin bisa memahami sampai masuk kalau jam ini kira-kira 20 menit sampai mengembang ini kira-kira 20 menit kita bisa membuat ini waktu sampai sampai di rumah dengan mama kita bisa membuat ini senang sekali apalagi di buat ngopi-ngopi gitu apalagi tahu hasilnya yang pasti itu menghidik anak supaya tidak jadi anak-anak kalau sudah bisa berkreasi lama-lama yang mendukung ya pasti punya anak-anak yang sehat karena mendapatkan makanan yang sehat karena anak-anak lebih mencinta itu tradisional gitu ya biar ya biar setiap 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 berbicara itu kan orang sehat ini kan tradisional kita juga terus tarikan makanan tradisional dan yang pasti ya kita harus sabar untuk membuat ini kita bisa langsung instan sabar ya sabar sabar dan telaten gitu kurang berapa menit lagi ya ini banyak oh sabar ya iya iya karena ini kebiasaan cepat harus cepat kebiasaan buli iya 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 selamat menikmati 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 kembang telung apa itu kembang telung itu ya kembang telung ini kita ambil untuk kita jadikan dekorasi pada siang hari ini kenapa? karena kembang telung juga salah satu bahan bahan untuk kewarna makanan biasanya kalau mamah-mamah kalau orang tua dan mungkin yang senang kemasak tahu kalau ingin ada warna biru atau abu-abu bisa ngambil warnanya dari kembang telung kembang telung itu bahasa Jawa jadi kalau bahasa Indonesia bunga telung seperti itu ya jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekitar sekolahan kita ambil kembang telung atau bunga telungnya kita taruh di plate atau di ping untuk kita lakukan plateing atau configuration tapi bunga telung ini disampai untuk kewarna makanan dia juga mempunyai kasihan apa itu kira-kira kasihannya iya menarik sekali ini banyak sekali ini apa itu kira-kira kasihannya jadi misalkan kalau ada nenek yang mempunyai sakit kolesterol ini juga bisa dinebus atau diapakan tidak kita didihkan air setelah air mendidih kita taruh di gelas kita masukkan bunganya kita seduh seperti kita nyeduh teh mungkin seperti itu oke oke bermanfaat sekali itu salah-salah bukan hanya kewarna makanan mungkin anak-anaknya juga tanya-tanya nanti mamanya bisa menjelaskan ini informasi untuk anak-anak buat alat muda juga untuk mamanya saya coba oke baik bu ayo kita selesai saja kita planning dia tidak penasaran dia tidak penasaran dia tidak penunggu dia tidak penunggu pakai senda atau apa bu silakan kita sampai apa sarung tangan biar cantik nanti hasil akhirnya ya oke oke cukup satu lagi bisa ditaruh oke satu lagi oke sudah cantik sebetulnya kalau ingin diberi susu coklat ini ya lebih menarik ya jadi topping susu coklat gitu oke silakan di zoom dulu di zoom dulu oke luar biasa cantik ini seperti yang ada di restore ada ada platingnya nah anak-anak bisa melihat bersama hasil akhirnya seperti ini dari warna dan penampilannya saja sudah menarik apalagi rasanya nah pasti penasaran ini bagaimana ini memserti mungkin mau coba untuk dibuka salah satu bisa diambil dilihat tengahnya seperti apa ya supaya anak-anak juga nah mungkin bu ilus biar buka misalnya ini bisa diambil belanya makan boleh dicoba dimakan Bani boleh ya saya coba ya dibuka dulu bu jangan lupa khusus dispensasi kalau mau makan maskernya dibuka ya jangan lupa karena untuk mencicip makanan ya kami persilahkan Bu Betty monggo untuk mencicipi Bu Betty kalau ternyata ada challenge anak-anak ya misalnya itu oh harus rasanya seperti ini oke gimana bu ilus mendapatnya monggo rasanya enak enak juga meskipun sudah dingin bukas ini tetap empuk oh iya iya bu Betty sedang mencicipi bukinya bagaimana bu Betty mantap mantap sekali mantap sekali oke terima kasih ya untuk hasil akhirnya bisa disaksikan dan rasanya juga wow luar biasa di jamin endul endul mark endul serendul ya oke oke untuk fukis sudah selesai ini ya Bani ya oke sekarang next kita mau bikin yang manis-manis yang seger-seger apa itu pendampingnya pendamping disambil bukan fukis kita akan minum minuman yang sangat segar dan manis sekaligus sehat oh iya yang pasti sehat baik kita akan prepare prepare dulu ya buat amelty kita akan kembali oke masih bersama chef Anik dan juga chef indus oke hari ini ada 3 kelas dia kira-kira mau buat apa ya ini ya ada 3 kelas yang berbeda-beda isinya untuk siang hari ini dilanjut ya tadi setelah kita sama-sama bikin fukis kita mau bikin kelengkapannya ya biasanya anak-anak suka minum yang berbau-bau susu nah seperti itu karena memang itu minuman sehat buat anak-anak ya kita mau bikin untuk siang hari ini berbagai varian milty ya maksudnya varian rasa nah untuk siang hari ini kita sudah persiapkan bahan-bahannya yang akan dipakai untuk membuat milty mungkin anak-anak di rumah dan juga mamahnya bisa membantu untuk melihat dan menjelaskan untuk siang hari ini kita mau bikin 3 varian milty yang pertama kita mau bikin milty original kemudian milty dengan rasa coklat atau coklat milty kemudian milty dengan rasa strawberry atau strawberry milty bahan-bahannya yang dipakai apa saja yang pasti kita persiapkan untuk 1 gelas milty itu menggunakan 300 cc air atau 300 ml air ya 300 ml kemudian kita siapkan 1 sendok teh nah mamah-mamah mungkin bisa dibantu tehnya jangan pakai teh celup ya kita teh pakai yang daun segar ya artinya yang sudah dikeringkan seperti ini kemudian kita siapkan 2 sendok gula pasir 2 sendok gula pasir kemudian 2 sendok susu disini kita juga siapkan ada coklat bubuk coklat bubuk ini untuk membuat yang coklat milty kemudian kita juga siapkan sirup stroberi stroberi mungkin anak-anak lebih suka karena rasanya manis seger baik sebelumnya kita akan didihkan terlebih dahulu air yang kita persiapkan bu ya didihkan kita masukkan bu kita taruh disini kipanci kipanasi ya 300 ml air dalam panci ya kemudian kita didihkan sebentar kurang lebih 10 menit kalau 300 itu karena tidak sampai 10 menit sudah mendidih ya kalau sudah mendidih kita akan siapkan teh kering teh daun kering yang sudah kita prepare baik ya karena ini sudah mendidih airnya ya kita masukkan tehnya kemudian kita tutup kita matikan apinya ya kenapa supaya tidak rusak aroma rasanya ya kemudian kita tutup kita biarkan selama kurang lebih 5 menit supaya apa supaya air dan rasa dari teh itu bisa bercampur ya baik kalau sudah kita tunggu 5 menit supaya nanti kita persiapkan yang lainnya sambil lunggu ya oke setelah ini apa yang kita dibuat oke tadi kering yang sudah kita rebus oke kurang lebih 5 menit kita diamkan 5 menit ya kita ambil 300 ml seperti tadi yang kita tuaskan 300 ml segini ya kita siapkan kemudian kita persiapkan gelas gimana gelasnya sudah kita berikan gula oh gula pasir gula pasir sebanyak 2 sendok 2 sendok 2 sendok setelah setelah 2 sendok makan kita kasih gula kita akan masukkan 2 sendok susu bubuk makan susu bubuk oke dimasukkan 2 sendok makan susu bubuk ini jadinya akan sel ini ya selanjutnya selanjutnya kenapa tadi tehnya harus panas setelah gula dan susu kita masukkan kita akan masukkan teh yang tadi sudah kita seduk dan kita saring pastinya kita akan aduk ya dan kita masukkan sampai campur jangan bobo yang biasa bobo itu Joshua ya nah wah ini wanginya sudah mulai tercium pasti anak suka apalagi terpaduan teh dan juga susu pasti kalian juga suka oke campur es batu ini nanti betul sekali kita akan aduk sampai susunya tercampur rata susu dan bulannya betul sekali jadi ini tidak begitu penuh ya soalnya nanti ada es batunya dan jangan lupa juga tehnya yang sudah kita sedih tadi pasti hasilnya adalah teh yang pekat teh yang pekat itu teh yang tentel jadi aroma tehnya akan berasa kalau sudah disampur dengan susu tetap berasa tehnya dan susunya jadi tidak kalah ya pasti disamping makan kukis semantem ini kita sudah prepare untuk yang ori yang ori anak-anak kalau kepengen yang enggak berasa berasa cukup yang ori hasilnya seperti ini kita akan biarkan sejenak kemudian kita akan bikin untuk yang coklat nah yang coklat seperti apa sama kita persiapkan 2 sendok makan susu yang sudah ditaruh di dalam gelas betul kemudian kita siapkan gula pasirnya juga 2 sendok kalau sudah kita akan masukkan bubuk coklatnya bubuk coklatnya itu biasanya anak-anak suka yang aduh suka yang berasa berasa coklatnya baik kalau pengen yang berasa coklatnya kita kasih 1 sendok oke ya kalau sudah seperti ini kita juga akan ambil teh sesuai dengan takaran kita takar 300 sama dengan yang tadi betul sekali kenapa karena ini takarnya takaran gelas gelas yang besar oke dimasukkan ini kita akan perpaduan susu coklat betul seperti ini mantap 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 jiwa ini kesukaannya anak-anak gue nih pastinya jangan kan anak-anak saya aja suka ini kesukannya cikgu cikgu siapa ya cikgu sepi oke tidak terlalu penuh ya ini iya betul oke wah kalau itengnya jadi tidak kalah tidak hilang seperti susu coklat tapi rasanya ada tehnya betul sekali oke sudah baik ini jual varian sudah selesai baru ya untuk yang ori yang ori kemudian yang coklat yang terakhir kita mau bikin yang terakhir yang terakhir apa nih oh rasas stroberi rasas stroberinya gimana oke kita akan siapkan dulu tehnya sama seperti tadi 300 betul sekali kita akan tuangkan kurang lebih 300 ya dan kita siapkan juga disini susu 2 sendok seperti yang di gelas-gelas lain tetap ya tetap ada campuran susunya misal kalau pakai susu cair bisa pakai susu cair bisa tetapi rasa tehnya akan kurang kenapa karena ditambah air lagi ya begitu ya tapi kalau dengan susu kental maaf susu bubuk ini kan aroma tehnya pasti asli dari tehnya seperti itu ya enggak apa-apa aku sukanya susu cair munggo enggak apa-apa tapi kalau ada rasanya kurang mantep ya diminum sendiri oke enak mulai pakai susu bubuk ini saran saya supaya memakai susu bubuk oke kita akan hancurkan juga ya waduh seger sekali ini luar biasa ya ini jadinya sepertinya ori tapi belum ada rasanya ya masih benar-benar tanpa gula sudah selesai baik karena ini kita mau bikin yang rasa stroberi ini belum ada rasa-rasa manisnya ya anak-anak manisnya tidak siapa kita mau kasih stroberi stroberinya kita mau kasih apa kita mau kasih sirup stroberi oke kita toakan baik untuk sirup stroberi jadi kita akan masukkan 3 sendok makan oke jadi cukup 3 sendok saja 3 sendok makan apa sesuai selera anak-anak rasanya aduh lebih pekat lagi bisa 5 sendok bisa 10 sendok kebanyakan kalau 10 sendok jangan wah warnanya berubah jadi warna kesukaan warna pink oh betul sekali saya kasih langsung bikin di rumah ini betul nanti kalau sudah bikin saya diundang ya oh ya siap dikirim aja ke sini kalau diundang kejauhan takutnya sampai sini tidak berasa meletih nanti rasanya berubah baik wah jadi pink coklat cuma pink muka orinya ini karena perpaduan dari susu dan juga tehnya oke tinggal dicampur sekarang anak-anak pengen wadu panas-panas pengen yang segar-segar kita mau tambahkan es batu es batu kalau siang-siang bisa dinikmati bersama segarnya manis nyus sampai ke ati nah seperti itu tapi ini bisa dengan pagi-pagi hangat-hangat bisa bu ya bisa sesuai dengan selera karena ini posisi buatnya di siang hari kita pengen yang segar sesuai dengan selera jadi ini enggak kalah sama yang ada di kape-kape gitu ya kenapa enggak bikin sendiri waduh sudah beli mahal ternyata bikinnya gampang karena sekarang sudah tahu bikinnya gampang mama-mama dan anak-anak bisa bikin selain sehat di genis jaminannya anak-anak pasti tambah sehat betul oke sekarang lagi yang tengah oke saya enggak sabar untuk nyicipi ini nih satu tambah lagi yang stroberi boleh anak-anak bisa dengan selera kita mau kasih topeng apa yang anak-anak punya oke saya masih dikasih ada lebih 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 biar tambah manis biar tambah mantep kita mau kasih toppingnya wah kelihatannya wah enggak tenggelam itu bu jangan tenggelam oh enggak boleh tenggelam bu ya berapa saja biar ter sore wah ternyata dia baik kalau dibeli keju wah boleh boleh kebetulan keju juga kesukaan saya ini ya jadinya ini lebih estetik lebih cantik ini kalau dikasih mantap sekali kita baik keju betul sekali siang-siang ini campur kukis kita sisikan dulu ya bu untuk topeng-topengnya ini kayaknya sudah mulai esnya sudah mulai ngawe 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 mau mangil mangil kita mau mangil ada temannya kita mau pangil temannya waduh nah ini temannya tadi ini bisa dinamakan apa ini kukis apa ini dinamakan dulu kok kukis bersahati dengan milty jadi makanya ini kukis bersahati dengan milty nah ya jadi anak-anak yang di rumah untuk hari ini ini cooking classnya kita buat yang sangat simpel buat anak-anak yang muda anak-anak bisa mengikuti bahan-bahannya mudah didapat kemudian hasilnya juga maksimal untuk membuat anak-anak semakin bertumbuh sehat dan cinta makanan Indonesia jadi bahannya juga higienis ya kuk sekalian banyak di toko-toko simple higienis jadi mombo kepada para orang tua bisa mendukung anak-anaknya dalam pembuatan cooking class pada siang hari ini kita sudah lihat hasilnya kuk dengan kukis yang sangat manis berbiasa berwarna warna dengan milty varian rasa ada strawberry strawberry jokan dan original oke demikian cooking class online pada siang hari ini jangan lupa jaga kesehatan dan menerobkan protokol kesehatan mungkin ada tambahan lagi bu ilus jangan lupa jangan lupa anak-anak bisa memperhatikan ini nanti bisa di video kemudian di kirim ke sekolah dan untuk untuk apa dan peserta semua peserta mendapatkan jaga dan hasilnya bisa di kirim ke sekolah karena bapak ibu guru juga ingin mencicipi rasanya juga caranya caranya saja kita ingin mencicipi gimana sih rasanya buatannya anak-anak 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 kira-kira ya anak-anak di rumah melihat dan nanti dipraktekkan bersama orang tua kemudian hasilnya dikirim ke sekolah betul sekali batas waktunya bu batas waktunya dua minggu ya sekitar dua minggu ya sekitar dua minggu akan menjadi instruktur itu agenda untuk minggu depan ya oke anak-anak bisa mengikutinya di rumah ya oke siap oke demikian cooking class pada hari ini saya selamat bersama terus mengucapkan goodbye bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax